Lihat logo ini? Dua jam ke depan pasti bakal seru. Apa hayo? Benar lagi, ini logo Warner Bros. Banyak film keren muncul dari sana. Agak familiar ya, tapi apakah kamu bisa tebak? Ini Sprite, minuman ringan terlaris kelima di pasaran. Yang ini jauh lebih sulit nih, jadi aku kasih petunjuk ya. Ini juga minuman ringan. Yap, benar. Ini Dr. Pepper. Minuman terlaris ke enam, tepat setelah Sprite. Malamu pasti seru kalau ditemani yang satu ini nih. Perusahaan apa ini? Dreamworks Kalau logo ungu ini? Ini Yahoo Kayaknya semua orang tahu deh yang satu ini. Ini logo Hogwarts, sekolah sihir dari dunia Harry Potter. Kembali ke dunia non-sihir. Perusahaan apa ini? Ini Amazon. Perusahaan ini dimulai tahun 1995 sebagai toko buku garasi. Kamu tahu yang satu ini? Ini logo PlayStation. Ingat sesuatu enggak? Pastilah, ini monopoli. Tapi entah kenapa game ini punya ribuan edisi spesial. Hah, lagu apa tuh? Tanya aja ke Zazam. Meski bukan gamers, kamu mungkin kenal logo ini. Ini logo The Sims, game simulator kehidupan yang eksis di tahun 2000-an. Meski logo ini baru, aku yakin kamu pernah lihat. Ini Meta, nama barunya Facebook Incorporation. Meta juga memayungi Instagram dan WhatsApp. Meski enggak se-exis Facebook, kamu mungkin tahu aplikasi ini? Atau tanya temenmu yang generasi Z deh? Ini Discord, aplikasi Messenger. Awalnya Discord dipakai gamers, tapi sekarang banyak pengguna membangun komunitas hobi mereka di sana. Oke, logo apa ini? Yap, kita kembali ke merek mobil lagi. Ini Ferrari. Bisa kenali tanda ini dan... Jimmy bertemu cewek cantik di taman favoritnya. Setelah ngobrol seru, Jimmy bertanya, Namamu siapa? Si cewek bilang, namanya tersembunyi di plat nomor mobilnya. Ini dia nomornya. N, 4, 7, 1, 3, W. Kamu bisa tebak nama cewek ini? Tinggal dibalik aja. Nama cewek itu adalah Mailan. Seorang wanita tua yang tampak baik hati menetengi Mia di sebuah restoran. Wanita itu berkata, Kamu mirip putri bung suku. Kami sempat bertengkar dan sudah bertahun-tahun tidak bicara. Bisa tolong aku dan katakan, Selamat tinggal mama. Sambil tersenyum saat aku pergi. Mia merasa sangat kasian pada wanita malang itu dan setuju. Jadi dia bilang, Selamat tinggal mama. Saat wanita tua itu pergi. Segera setelah itu, Mia mendapatkan kejutan terbesar dalam hidupnya. Bisa tebak apa yang terjadi? Seorang pelayan mendekati Mia dan memberinya tagihan makanan wanita tua itu. Wanita itu bilang ke si pelayan bahwa putrinya akan membayar makanannya. Nani mengajak Joshua ke dapur kantor. Bisa lihat objek aneh di meja? Lihat ketel listrik ini. Min dan max-nya terbalik. Lihatlah klinci kecil imut yang sedang memutar gear ini. Bisa tebak kemana panahnya akan mengarah? Angka 1 atau 2? Angka 2, gear yang bersentuhan langsung akan selalu berputar ke arah berlawanan. Ada 40 gajah dan totalnya mereka punya 20 pasang kepala. Kok bisa? Gak ada yang salah kok. 20 pasang kepala berarti 40 kepala. Katia dan Pamela pembohong. Mereka berdua berbohong pada hari-hari tertentu. Pamela berbohong pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan hari sisanya, dia jujur. Dan Katia berbohong pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Untuk hari lainnya, dia selalu jujur. Kira-kira pada hari apa dalam seminggu saat Katia dan Pamela sama-sama bilang, Besok aku bakal bohong? Hari Kamis Jadi, satu-satunya hari yang pas dengan teka-teki ini adalah hari Kamis. Aku jadi kepala pada hari Senin, Selasa, dan Sabtu. Aku jadi ekor pada hari Kamis. Tapi menghilang pada hari Rabu dan Minggu. Siapa aku? Huruf S Miko adalah pemburu harta karun terkenal. Dia terjebak di gua dengan empat pintu. Sayangnya, tiap pintu ini menyembunyikan bahaya besar. Ruangan di belakang pintu pertama dipenuhi es. Siapapun yang memasukinya akan membeku dalam hitungan detik. Ada dua hiu lapar menunggu di balik pintu kedua. Pintu ketiga menuju ke ruangan penuh gas paling beracun di dunia. Dan pintu keempat mengarah ke ruangan. Penuh lensa pembesar raksasa yang meningkatkan panas dari matahari. Siapapun dan apapun yang masuk akan terbakar seketika. Bisa bantu Miko menyelamatkan diri? Dia bisa kabur lewat pintu keempat di malam hari. Saat matahari sudah terbenam. Bobi harus memecahkan kode rahasia menggunakan petunjuk berikut. Salah satu angka ini benar dan berada di tempat yang tepat. Tidak ada yang benar di nomor dua. Ada dua angka yang benar, tapi posisinya tidak pas. Ada satu angka yang kita butuhkan, tapi posisinya tidak tepat. Satu angka di sini benar, tapi letaknya salah. Apa kamu berhasil menemukan jawabannya? Mari kita mulai dari pernyataan dua. Kita bisa mencoret nol, tiga, dan dua dari kode jawaban. Sekarang, menurut pernyataan tiga, kita bisa menyimpulkan bahwa angka satu dan delapan benar. Pernyataan satu dan empat membuat kita tahu bahwa sembilan ada di kode jawaban, dan angka itu ada di urutan ketiga. Sekarang, saatnya mencari tempat yang tepat untuk satu dan delapan. Mari lihat pernyataan tiga dan lima. Delapan tidak mungkin ada di urutan ketiga karena sudah ditempat di sembilan, dan tidak mungkin di urutan pertama karena bertentangan dengan pertanyaan nomor tiga. Jadi, kode yang benar adalah delapan, satu, sembilan. Lihatlah korek api ini, ada lima bentuk identik. Mereka lagi nongkrong bareng sambil main kartu. Menurut aturan mainnya, masing-masing peserta harus mengambil kartu bergambar dan berangka. Lalu mereka segera tahu kalau nomor enamnya nggak ada. Padahal set kartunya masih baru lho. Aneh banget kalau ada yang udah hilang. Tiap peserta langsung ngebuka kartu mereka dan angka enamnya memang nggak ada. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mulai ngakak. Dia juga bilang kalau dia udah bisa nemu kartu yang hilang. Apa kamu juga bisa melihatnya? Kartu berangka sembilan ini sebetulnya angka enam. Tapi posisinya kebalik, dan jumlah kartunya cuma delapan. Jadi angka tertingginya juga pasti delapan. Menurut berita, makhluk dari peradaban lain telah menginvasi bumi. Detektif Chandra punya misi khusus untuk nangkep para makhluk asing. Lalu dia memasuki kafe dan langsung melihat salah satunya. Apa kamu bisa nentuin pengunjung mana yang bukan manusia? Cowok berambut gelap ini. Jarinya ada enam. Amati jalanan ramai ini baik-baik ya. Apa kamu bisa nemu impostor di situ? Cowok ini, pakaiannya tebel banget. Tapi kok wajahnya kelihatan biru? Selanjutnya, kita perlu beralih ke mal. Bantu cariin penyusupnya dong. Wow, cewek berbaju hitam ini kelihatan berkilau. Dia pasti dari dunia lain. Di sini juga ada penyusup. Detektif Chandra tahu salah satunya masuk ke sekolah. Jadi dia juga memburunya ke lokasi. Murid mana yang bukan manusia? Lihat deh, tubuh murid ini melayang di atas tanah. Dia jelas bukan siswa biasa, kan? Sepulang kerja, detektif Chandra pergi ke gym. Tapi di situ juga ada makhluk dari planet lain. Apa kamu bisa tahu yang mana? Cowok yang ditreatmail ini kok larinya cepat banget ya. Dia pasti impostor. Ariana lapor polisi setelah temannya, Violet, diracun seseorang. Cewek itu ditemukan pingsan di atas lantai. Lalu Ariana bilang, Saat lewat di dekat rumah Violet, saya lihat lampu kamarnya menyala. Jadi Violet pasti ada di rumah. Saya jadi pengen masuk rumah untuk main. Kebetulan pintu depan rumahnya juga ngebuka, jadi saya langsung masuk aja. Tapi malah Violet udah tergeletak di lantai. Apa kamu megang barang di situ? Tanya polisi. Ariana bilang dia cuma megang tubuh Violet untuk ngecek denyut nadinya. Dia juga megang ponsel cewek itu untuk menghubungi polisi. Petugas langsung menyergapnya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kenapa bisa gitu? Lampu di kamar Violet ternyata mati. Padahal Ariana bilang lampunya dalam kondisi menyala. Dan dia masuk ke situ. Kalau dia nggak megang saklar, berarti dia udah berbohong. Di hari minggu yang cerah, keluarga ini lagi menikmati waktu santai mereka di rumah. Saat Hana balik ke kamar setelah sarapan, dia ngeliat semua baju di lemarinya udah hilang. Pasti ada yang lagi ngeprank dia. Beberapa saat kemudian, dia menanyai semua orang di rumah. Mamanya bilang dia lagi sibuk ngebersin kamarnya sendiri. Papanya mengaku dia lagi ngepel air hujan di depan rumah. Lalu Serina mengatakan dia lagi asik main video game di kamarnya. Jadi siapa nih yang udah ngambil pakaian Hana? Papanya. Cuaca diluarkan lagi cerah. Ngapain dia ngepel air hujan segala kalau saat itu nggak turun hujan? Dia pasti udah bohong. Sesampainya di rumah, Tito dapet kiriman surat cinta di kotak suratnya. Kata-katanya puitis banget. Tapi si pengirim nggak menulis namanya. Tapi di akhir surat, ada deret kode kayak gini. Apa kamu bisa nebak nama pengagum rahasia Tito? Kamu perlu merahatiin alfabetnya. D plus 1 berarti 1 huruf setelah D alias E. O minus 3 berarti 3 huruf sebelum O, yaitu L. Dua huruf setelah K berarti I. Z plus 0 masih Z. Dan C minus 2 adalah A. Jadi nama pengirim surat itu adalah Eliza. Carla suka banget traveling. Tapi dia nggak pinter berkemas. Bantu dia ngecek kopernya ya biar dia bisa nemu barang yang nggak perlu dibawa. Carla mau camping bareng teman-temannya. Barang apa yang sebaiknya dia tinggal di rumah? Karena di hutan nggak ada listrik, dia bisa ninggalin heaternya di rumah aja. Kali ini, Carla lagi siap-siap sebelum liburan ke Meksiko. Dia dan suaminya udah pesen kamar hotel cantik di tepi laut. Barang apa yang nggak perlu dia bawa? Kayaknya dia nggak perlu handuk deh. Pihak hotel biasanya nyediain handuk dan menggantinya setiap hari. Selanjutnya, Carla mau ikut ski barang teman-temannya. Menurutmu, barang apa nih yang nggak dia perlukan di lokasi ski? Kalau dia mau main ski, ngapain juga bawa baju renang kan? Carla juga pengen nengokin kakek dan neneknya di area pertanian di luar kota. Pengusaha cantik bernama Fitri Dahlia sedang dalam perjalanan bisnisnya selama tiga bulan saat rumah besarnya kemalingan. Satpamnya segera lapor polisi. Dan detektif Chandra memulai penyelidikan. Dia menginterogasi tiga orang yang tertangkap kamera CCTV. Cantika, sepupu Fitri bilang, dia memang beberapa kali datang ke rumah Fitri untuk kambil surat. Camilia, si asisten rumah tangga, mengatakan dia datang tiga hari yang lalu untuk bersih-bersih rumah. Isnaya, si tukang kebun menjelaskan dia datang setiap hari Rabu untuk merawat kebun. Semuanya membantah telah mencuri, tapi detektif Chandra telah menangkap salah satu dari mereka. Memangnya siapa? Camilia, si asisten rumah tangga. Dia bilang sudah ngebersihin rumah itu tiga hari yang lalu. Tapi coba lihat lagi deh, di mana-mana ada debu dan kotoran. Rumah itu kayak udah lama nggak dibersihin, jadi kemungkinan besar dia berbohong. Astri harus lembur di kantor karena ada tugas penting yang perlu diberesin. Karena pengen refreshing dia keluar dari ruangannya untuk beli snek dan kopi. Setengah jam kemudian, dia baru balik, tapi dia tahu kalau dompetnya telah dijuri. Makanya dia langsung lapor polisi. Detektif Chandra kemudian menginterogasi tiga orang yang masih ada di kantor. Nando, si petugas kebersihan, mengatakan dia bersih-bersih di lantai lain dan belum masuk ke ruangan Astri sama sekali. Sonia, si akuntan, bilang, dia baru ngobrol sama mamanya lewat telepon. Sonia, si manajer regional, mengaku kalau dia lagi sibuk kerja di ruangannya. Siapa yang udah nyuri dompet Astri? Nggak ada. Detektif Chandra tahu saat Astri beli snek dan kopi, dia pasti juga membawa dompetnya. Jadi, si detektif cuma nyaranin Astri untuk stop kerja lembur bagai kuda. Dia perlu beristirahat. Eliza dan anaknya, Ella, lagi piknik ke luar negeri. Saat lagi shopping di sebuah kota, Eliza baru tahu kalau Ella udah ngilang. Dia pun menghubungi polisi dan petugas kemudian mulai mencari Ella. Di sekitar lokasi ada tiga orang yang diinterogasi. Layla bilang dia ngeliat cewek itu. Madison mengatakan dia ngeliat cewek itu bareng mamanya. Tapi cuma itu aja. Amelia bilang dia mendengar teriakan, tapi nggak ngeliat ada orang. Jadi siapa yang harus ditangkap? Layla, karena dia membawa tas Ella. Galih punya pacar, adik, dan dua sepupu. Tolong cariin cewek yang jadi adik Galih dong. Kalau sepupunya berkata jujur, tapi adik dan pacarnya bohong. Chloe, I adalah pacarnya. Ruby, Chloe bohong. Skyler, Ruby bohong. Lily, Skyler bukan adiknya. Kalau Chloe jujur, berarti Lily bohong. Maka Skyler adalah adiknya, yang juga berkata bohong. Jadi Ruby pasti jujur. Tapi hal ini malah bertentangan dengan ucapan Chloe. Makanya, Chloe pasti bohong. Berarti Ruby jujur, dan Skyler bohong. Jadi, Lily juga jujur. Dua pembohongnya adalah Chloe dan Skyler. Mereka adalah pacar dan adik Galih. Tapi Lily mengatakan, Skyler bukan adik Galih. Jadi Skyler adalah pacar Galih, dan Chloe adiknya. Sinta baru aja pindah ke apartemen ini tiga hari yang lalu. Saat dia lagi baca buku sebelum tidur, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu depannya. Dia pun membukakan pintu, dan di situ sudah ada cowok yang terlihat kebingungan. Lalu dia bilang, Oh, maaf. Aku baru aja pindah ke sini. Kirain ini apartemenku. Maaf ya, udah salah kamar. Permisi. Cowok itu langsung pergi begitu aja. Tapi Sinta masih nggak percaya dan langsung menghubungi ke polisi. Kenapa ya? Pria itu pakai ngetuk pintu segala sih. Kalau menurutnya itu kamar dia sendiri, dia cuma akan ngebukanya dengan kuncinya sendiri. Nora cuma tinggal sendirian di pinggir kota. Dia menghubungi polisi karena seseorang telah ngerampok rumahnya dan nyuri tabungan yang tersimpan di dalam kaos kaki di salah satu rak lemari pakaian. Detektif Chandra langsung meluncur ke lokasi, memeriksa sisi kamar, dan menutup kasus itu. Dia juga bilang kalau Nora udah bohong. Kenapa bisa begitu ya? Kamar Nora kelihatan rapi banget. Kalau emang beneran ada maling, harusnya si maling ngacak-ngacak rumahnya untuk nyari barang berharga. Tapi kalau kondisinya begini, orang yang udah ngambil uangnya pasti tahu persis lokasi tabungan Nora. Dan itu nggak realistis sama sekali. Bu Lenny ngajar sejarah di SMA. Suatu hari dia ngadain ujian lisan dadakan dengan mengajukan pertanyaan dari buku. Kalau semua muridnya tahu urutan pertanyaannya ini, mereka bisa tahu jawabannya. Tiga orang pertama yang dia tanya adalah Atlas, Eleanor, dan Greslin. Sisanya Zoe, Luca, Siena, dan Victoria. Siapa yang harus ngejawab dan pertanyaan apa yang harus dia jawab? Bu Lenny menanyai para muridnya sesuai abjad. Jadi selanjutnya, dia pasti bakal menanyai Luca, Siena, Victoria, dan... Mandragora tumbuh di dekat rumah paling seram di kota. Bibi Vera memberi Lucy dan Rhonda tugas untuk mencari dan membawanya ke tokonya. Waktu Dinda lagi mencari di kebun, Lucy ingin melihat rumah itu lebih dekat. Dia melihat pelang dengan tulisan aneh, Hamur Mares. Dia mendekati pintu besarnya dan membukanya pelan-pelan. Setelah di dalam, pintu tertutup sendiri di belakangnya. Ratusan kelelawar vampir menyerbuk arahnya. Lucy mulai menarik pintu mati-matian. Tiba-tiba, dilihatnya ada tulisan di pintu. Ubah urutan huruf Hamur Mares. Dia meneriakan jawabannya dan pintu terbuka. Apa yang dikatakan Lucy? Nama tempat itu sebenarnya, Rumah Seram. Dinda menemukan tiga sayuran umbi di kebun, tapi cuma satu di antaranya yang mandragora. Kamu tahu sayuran mana yang harus dipilih, Dinda? Meski kamu belum pernah melihat tanaman Mandrake, kamu bisa mengeliminasi kedua tanaman lain. Ini jelas wortel dan ini pit. Jadi yang tersisa, pasti mandragora. Lucy dan Dinda siap-siap meninggalkan rumah Seram itu. Tapi tiba-tiba, mereka menginjak jebakan yang tersembunyi di rumputan dan terperosok ke sumur dalam. Mereka melihat sekeliling dan menemukan tiga lorong menuju kebebasan. Sekor naga bernapas api menunggu di terowongan pertama. Naga ini sangat marah dan tidak suka manusia. Ada sebuah portal ke lubang hitam di terowongan kedua. Dan banyak kaktus raksasa tumbuh di terowongan ketiga. Cairannya beracun bagi manusia. Jalan mana yang harus dipilih Dinda dan Lucy? Yang ketiga, lihat, kaktus ini gak berduri. Dan gak ada yang akan memaksa kedua cewek itu minum cairan kaktus. Bibi Vera memasak ramuan untuk Yosi. Lucy dan Dinda membawanya ke rumahnya. Tapi waktu masuk ke kamarnya ternyata kosong. Orang tua Yosi bilang, Lily dan Yosi pergi. Sikap mereka berdua sangat aneh. Dinda bilang, ya ampun, mereka berdua udah berubah jadi vampir. Kita harus temukan mereka sebelum terlambat. Kamu bisa bantu mereka mencari petunjuk di kamar Yosi? Lihat laptopnya. Kayaknya mereka baru beli tiket kereta ke Las Vegas untuk mengunjungi nene Yosi. Lucy dan Dinda naik kereta. Selain mereka, ada empat orang lain di dalam gerbong. Salah satu penumpang ini gak punya tiket. Kamu tahu siapa? Wanita ini. Dialah satu-satunya orang yang menyembunyikan kepalanya di balik sandaran kepala kursinya. Supaya gak terekam kamera. Saat kereta melewati terowongan, lampu padam dan para penumpang sangat ketakutan. Waktu lampu menyala lagi, salah satu penumpang berteriak, tolong ada yang mencuri tasku. Lucy langsung sadar siapa yang melakukannya. Kalau kamu, tahu gak? Cowok ini ada make-up tergeletak di bawah kursinya dan jendelanya terbuka. Dia memasukkan isi tas ke dalam ranselnya dan melempar tas keluar lewat jendela. Dinda dan Lucy sampai di Las Vegas dan menuju ke tempat tinggal Nene Yosi. Tapi mereka terus saja keliru mendatangi rumah. Di rumah pertama, mereka bertemu wanita tua ini. Dan di rumah kedua, ada wanita ini. Apa kamu tahu wanita mana yang berbahaya? Yang kedua, dia berniat melakukan sesuatu. Sedang yang pertama cuma siap-siap mau ke pesta Halloween. Akhirnya, Lucy dan Dinda menemukan rumah yang benar. Pintunya terbuka. Saat masuk, mereka melihat Nene Yosi pingsan di lantai. Di lehernya ada gigitan vampir. Tiba-tiba, Yosi dan Lily muncul entah dari mana. Wajah mereka pucat, gigi tajam, dan telinganya runcing. Mereka kian mendekat, siap menggigit teman-temannya. Tiba-tiba, Dinda mulai tertawa dan berseru. Udah deh main-mainnya, ini cuma prank. Kok dia tahu ya? Ada bayangan Yosi dan Lily dicermin. Mereka bukan vampir. Ini cuma prank Halloween. Ani baru aja ngebeliin hadiah untuk keluarganya. Kecuali papanya. Cewek itu tahu barang kesukaan mereka. Tapi papanya ini sangat tertutup dan jarang ngobrol. Dia juga gaptek dan gak pernah belanja online. Jadi, Ani gak bisa diem-diem nyalain komputer papanya lalu ngecek wishlistnya. Tapi lelaki itu suka bikin daftar di buku catatan kecil. Dan Ani yakin dia bisa nemu daftar wishlist itu di dalamnya. Suatu hari, dia masuk ke ruang kerja papanya untuk nyari buku itu. Tapi gak ketemu juga. Di situ, Ani juga ngeliat laci dalam kondisi terkunci. Dia nyari kuncinya di seisi ruangan. Tapi gak ada sama sekali. Saat itulah, dia ngeliat catatan yang tertempel di dua buku ini. Catatan pertama tertempel pada buku psikologi dan tertulis 548KE7. Catatan kedua tertempel pada novel detektif dan tertulis hal 213KE20. Ani langsung tahu maksudnya. Apa kamu juga bisa nebak? Dia harus ngebuka halaman 548 di buku pertama dan nyari kata ketujuh di halaman tersebut. Kemudian, dia perlu ngebuka halaman 213 di buku kedua dan nyari kata kedua puluh di halaman tersebut. Akhirnya, dia bisa ngegabungin kata bawah dan meja. Jadi, Ani langsung ngeliat ke bawah meja dan nemu kuncinya. Julian baru pulang lembur dengan jalan kaki. Tiba-tiba, kepalanya dipukul dari belakang. Dan dia langsung diculik. Setelah sadar, Julian udah ada di ruangan kecil. Dia nyoba kabur. Tapi pintunya dikunci dengan gembok besar. Jadi, dia perlu nyari kunci itu tapi gak ketemu juga. Di situ, cuma ada jendela berjeruji aneh. Dia pun langsung tahu kalau jeruji itu bisa membantunya nemu kunci. Apa kamu juga tahu? Salah satu jerujinya kelihatan paling bedakan dan itulah kunci yang dia cari. Gita lagi kemping di tengah hutan saat malam bulan Purnama. Dan dia masak di dekat api unggun sampai larut malam. Beberapa saat kemudian, Gita mendengar geraman keras. Di dalam hutan itu ternyata ada manusia serigala. Makhluk ini bisa nemu tenda Gita karena nyium bau makanan. Untung, Gita udah kabur dari tendanya saat si monster sampai di lokasi. Sambil ngumpet di balik pohon, Gita cuma bisa ngeliatin si manusia serigala yang mulai ngabisin makanannya dan ngerusak tendanya. Saat makhluk itu pergi menjelang pagi, Gita baru berani balik ke tenda. Tapi semuanya sudah hancur. Stok makanan dan airnya udah ludes. HP-nya juga lowbed. Jadi, dia nggak bisa menghubungi tim penolong. Dia mulai menjelajahi hutan. Dan akhirnya nemu rumah penyihir. Saat masuk, dia ngeliat si penyihir bersama seorang cewek. Gita pun minta tolong ke penyihir itu untuk diberitahu jalan pulang. Si penyihir bersedia membantu dengan satu syarat. Yaitu Gita harus bisa nebak nama adik perempuannya. Kalau gagal, Gita akan dikutuk jadi kodok. Tapi dia langsung tahu jawabannya. Kok bisa gitu ya? Kamu masih ingat kan kalau kalung yang dipakai si mbak ini samaan kayak kalungnya manusia serigala tadi? Dan Gita langsung bisa nebak. Namanya adalah Arinda. Zahra lapor ke petugas keamanan karena tas olahraganya hilang. Dia bilang dia sempat ke toilet setelah kelas kardiotarinya usai. Dan saat dia ngerapihin rambut, seseorang muncul dari belakang kemudian mendorongnya. Jadi dia nggak bisa ngeliat orang yang udah merampas tasnya. Mendengar keterangan Zahra, petugas itu malah nggak mau ngecek rekaman CCTV di luar toilet. Dia juga nggak mau menindaklanjuti laporan itu. Kenapa gitu ya? Zahra bilang dia lagi ngerapihin rambutnya kan? Jadi udah pasti dia juga ngeliat ke cermin. Kalau memang ada orang yang nyerang dia dari belakang, Zahra pasti bisa ngeliat bayangannya pada cermin. Jadi kemungkinan Zahra udah bohong agar bisa nuntut mereka. Untungnya, petugas itu nggak gampang dibohongi. Sejumlah penduduk cewek di kota ini tiba-tiba hilang. Petugas Denny dan timnya sudah melakukan pencarian selama berbulan-bulan. Tapi mereka nggak bisa nemu tempat penyakapannya. Suatu hari, Zahra pulang jogging melewati jalan lain. Saat dia melintas di dekat rumah tua, dia mendengar teriakan dari ruang bawah tanah. Cewek itu langsung melaporkannya ke petugas Denny. Kemudian, Denny dan timnya datang ke lokasi dan melakukan penggerebekan. Di dalam situ, mereka nemu tiga cewek. Ketiganya mengaku mereka udah disekap di ruang bawah tanah selama berbulan-bulan. Tapi Denny bisa tahu kalau salah satu dari mereka cuma bohong. Cewek pertama bernama Tina dan dia disekap di ruang bawah tanah itu hampir selama delapan bulan. Cewek kedua bernama Hanah dan dia udah ada di situ selama hampir lima bulan. Sedangkan cewek ketiga bernama Alisa dan dia sudah disekap di situ selama tiga bulan. Menurutmu, cewek mana nih yang udah bohong? Alisa ngasih keterangan jujur. Lihat. Di sela-sela pohon di tepi hutan ada hanggar helikopter rahasia. Dan di langit-langitnya ada tupai yang gak bisa keluar dari sela-sela balok. Johnny, si penebang kayu, masuk ke hanggar dan langsung ngeliat hewan itu. Dia mau nolongin, tapi gak tahu caranya naik ke situ. Di hanggar itu, gak ada tangga dan alat lain buat manjat. Bantu dia nyelamatin tupai itu dong. Di dekat langit-langit ada ventilasi yang ngebuka. Johnny bisa ngambil tupai itu lewat atap. Tapi gimana caranya ya? Hanggarnya kan terletak di tengah hutan. Dia bisa manjat pohon, kemudian melompat ke atapnya. Bioskop ini lagi ngadain pemutaran perdana film keren yang berkaitan dengan budaya graffiti. Sejumlah penonton sangat menyukai filmnya dan mereka mulai ngecat dinding gedung itu. Polisi langsung menetapkan tiga tersangka atas kejadian ini. Tapi kira-kira siapa ya yang udah bersalah? coba deh amati cewek berambut biru ini. Di jarinya ada bercakcat. Leo, Budi, dan Kemal lagi jalan-jalan di taman sambil bercerita soal weekend mereka. Ketiga cowok itu kelihatan sukses dan kaya. Tapi ternyata cuma ada satu cowok yang beneran sultan. Perhatiin mereka baik-baik ya biar kamu bisa nebak orangnya. Budi Lihat deh panduk iklan film action terbaru di kejauhan itu. Wajah Budi terpampang di situ. Linda keluar dari perpus sambil teleponan. Karena kurang fokus dia gak ngeliat di depannya ada trotoar. Dia langsung tersungkur dan tumit sepatunya patah. Setelah beberapa saat cewek itu pesan taksi untuk pergi ke pusat kota. Banyak butik modis berderet-deret di pinggir jalan. Makanya Linda jadi bingung harus masuk ke toko yang mana. Di gedung pertama tertulis sepatu terbaik di kota. Kemudian sepatu terbaik se-Indonesia raya tertulis di butik kedua. Sepatu terbaik di benua ini terpampang di rumah mode. Sepatu terbaik di dunia tertulis di papan berikutnya. Linda masih ngelanjutin perjalanannya dan di situ ada sepatu terbaik di tata surya. Sepatu terbaik di galaksi dan sepatu terbaik di alam semesta. Akhirnya dia ngeliat toko kecil di ujung jalan dan segera masuk ke situ tanpa ragu. Memangnya apa sih yang tertulis di gedung itu? Sepatu terbaik di jalan ini Romy lagi duduk di kelas sambil ngedengerin kedua dosennya. Mereka lagi ngejelasin rumus matematika penting agar para mahasiswa bisa ikut ujian dalam waktu dekat. Romy mulai nyatat penjelasan mereka tapi akhirnya ketinggalan juga. Tangannya makin pegel dan buku catatannya udah habis. Penjelasan sang dosen semakin cepat dan informasi baru terus bermunculan. Haduh gimana Romy bisa nangkep semua materinya ya? Bantuin dia dong! Dia cuma perlu nyalain perekam suara di ponselnya. Pesawat telah lepas landas dari bandara dan saat melalui kabin pesawat pramugari ini ngeliat dua penumpang yang sedang cekcok. Si pramugari kemudian nanya begini ada yang bisa saya bantu? Lalu Jaya ngejelasin kalau Cantika udah ngambil tempat duduknya. Tapi menurut Cantika itu memang tempat duduknya. Lalu keduanya nunjukin tiket mereka ke pramugari dan si pramugari kemudian bilang program di pesawat itu gak akan mungkin menjual dua kursi yang sama secara bersamaan. Dia ngambil boarding pas mereka dan langsung tahu kesalahannya. Menurutmu siapa sih yang tempat duduknya udah benar? Di kedua kertas ini memang tertulis kursi 14F. Waktu lepas landas Jaya pukul 2 lewat 57 sedangkan Cantika pukul 14 lewat 57. Cuaca saat itu juga kelihatan cerah tuh. Mataharinya bersinar terik di luar jendela. Jadi kesimpulannya Jaya salah jadwal. Alexa latihan lari di stadion setiap hari untuk menyambut kejuaraan atletik. Dan ternyata kejuaraan tersebut dimulai hari ini. Saat pemanasan Alexa ngeliat cowok ceking di antara pelari lain. Kakinya kelihatan lemah dan kurus. Hah? Dia ikutan lomba ya? Tanya Alexa dalam hati. Semua peserta mulai berbaris di posisi awal. 3, 2, 1, mulai! Alexa langsung lari secepat mungkin. Dia berhasil mimpin tapi tiba-tiba cowok itu menyalipnya tanpa ngos-ngosan. Dan anehnya lagi dia bisa menang. Gimana bisa gitu? Alexa langsung tahu kalau cowok itu ternyata bukan atlet. Dia juga bukan manusia. Tapi gimana Alexa bisa tahu ya? Cowok itu nggak berkeringat, nggak berkedip dan punya dua tangan kiri. Saat ini lagi hujan dan Miko mempercepat langkahnya biar dia nggak kedinginan. Ketiga kambingnya mengikuti di belakang. beberapa saat kemudian dia sampai di tepi sungai dan di situ ada rakit. Tapi rakit itu cuma bisa untuk ngangkut satu kambing dan satu orang sekaligus. Padahal di seberang sungai sudah ada harimau. Miko nggak bisa nyeberang saat salah satu kambingnya dekat-dekat sama harimau kan? Jadi dia harus ngapain ya biar bisa nyeberang sungai itu? nggak perlu nyeberang pakai rakit. Di kejauhan sana ada jembatan kok. Di tengah gurun terik kayak gini ada sebuah rumah. Di situ nggak ada air, pohon maupun rumah lain. Tapi di situ ada empat penghuni yaitu si pemilik rumah dan ketiga temannya yang masing-masing berprofesi sebagai arkeolog, pengusaha minyak dan surveyor. Saat si pemilik rumah datang ke halaman belakang, dia ngeliat penampungan airnya kosong. Siapa yang udah minum semua air ini? Harus nyari air kemana lagi kalau udah begini. Serunya. Ketiga orang lainnya juga ikut kaget. Siapapun pelakunya harus pergi ke gurun dan ngambil airnya lagi. Kata si empunya rumah. Dari tadi aku sibuk menggali tanah di depan rumah jadi nggak tahu menau kejadiannya. Jawab si arkeolog, aku lagi nambang minyak di bawah rumah. Lagian dari tadi aku nggak ke halaman belakang kok. Terima kasih. Terima kasih.